Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan TNI dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Patuh Jaya 2018 di lapangan ditelantas Polda Metro Jaya. Apel juga dihadiri oleh ratusan personil dan dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brikjenpol Purwadi Arianto. Dalam sambutannya, Purwadi mengatakan Operasi Patuh ini akan berlangsung selama 14 hari, dimulai dari tanggal 26 April hingga 9 Mei 2018 nanti. Dalam operasi ini, Purwadi melekatkan pita pada perwakilan sebagai tanda dimulainya operasi. Menurutnya, operasi ini dapat membangun masyarakat yang taat dalam berlalu lintas. Ada beberapa poin yang menjadi sasaran dalam operasi ini. Di antaranya yaitu pengemudi mengendalakan handphone saat berkendara, pengemudi lawan arus, mengemudi sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu, pengemudi di bawah umur, pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, pengemudi kendaraan bermotor menggunakan narkoba atau mabuk, dan pengemudi kendaraan berlebih dengan batas kecepatan yang ditentukan. Selamat pagi untuk rekan-rekan media. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan operasi patuh. Hari ini kita menghadiri gelar pasukan operasi patuh untuk 2018 dengan kekuatan 2380 pelaksanaan operasi nanti. Operasi ini diharapkan menyiapkan persiapan kita untuk menghadapi nanti operasi ketupat, yang mana sejak awal kita melakukan cipta kondisi guna suksesnya operasi selanjutnya. Objek daripada sasaran operasi patuh ini tidak jauh dengan operasi lalu lintas yang kemarin, diantaranya adalah yang pertama tetap menggunakan handphone bagi pengendara roda 2 atau roda 4, karena kita pahami bersama penggunaan handphone ini masih kita lihat dan ini menjadi penyebab, salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Kemudian selanjutnya adalah melawan arus. Meskipun wilayah Jakarta ini sudah tertib, masyarakatnya sudah berpendidikan, kadang tidak kita pungkiri banyak masih saudara-saudara kita yang melawan arus. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!